Universitas Udayana atau UNUD menggelar upacara wisuda ke-153 di Gedung Widyesa Bekampus UNUD Bukit Jimbaran, Badung. Sebanyak 815 mahasiswa yang diwisuda berasal dari 13 fakultas, diantaranya dari program diploma, profesi, S1, spesialis, S2, dan S3. Pada periode wisuda ke-153 Universitas Udayana melepas sebanyak 815 wisudawan. Jika diakumulasi hingga saat ini, tercatat jumlah keseluruhan wisudawan Universitas Udayana sebanyak 115.240 orang. Dari 815 orang wisudawan tersebut berasal dari 13 fakultas, diantaranya dari Fakultas Ilmu Budaya sebanyak 29 orang, Fakultas Kedokteran 258 orang, Fakultas Peternakan 2 orang, Fakultas Hukum 64 orang, Fakultas Teknik 94 orang, Fakultas Pertanian 48 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 66 orang, Fakultas MIPA 136 orang, Fakultas Kedokteran Hewan 45 orang, Fakultas Teknologi Pertanian 16 orang, Fakultas Pariwisata 10 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 27 orang, Fakultas Kelautan dan Perikanan 12 orang, dan dari program Pasca Sarjana sebanyak 8 orang. Rektor Universitas Udayana Prof. Nyoman Gede Antara mengatakan, selama setahun Universitas Udayana mengadakan acara wisuda sebanyak 6 kali, sehingga mahasiswa tidak menunggu terlalu lama untuk diwisuda. Dengan dilepasnya para wisudawan, pihak yang berharap para wisudawan dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Hari ini kembali Universitas Udayana melakukan pacara akademik, yaitu wisuda Sarjana yang ke-153. Pas tentara, pada hari ini kita akan melepas wisudawan sebanyak 815 orang. Dengan dilepasnya 815 orang wisudawan hari ini, kami berharap bahwa para wisudawan ini setelah nanti menamatkan pendidikannya dan terjun di masyarakat, tentu kami harapkan partisipasi mereka, rupanya partisipasi mereka dalam pembangunan nasional, yang meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga partisipasi mereka, rupanya-rupanya bangsa dan negara ini bisa digabarkan lebih kesahabatan dari kami. Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula penghargaan kepada para wisudawan terbaik, diantaranya Dr. Iwayan Gayun Widharma SEMSI, Dr. Manajemen, Sarah Yulita Harian JAS PMP, Magister Biotehnologi Pertanian, Ninyoman, Era Jumantini Esos, Sarjana Antropologi Budaya, Sarah Putri Ayu Kenanga Gunawan, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, AAN Milan Ardhani SPT, Sarjana Peternakan, Nimade Kintan Prabasa CSH, Sarjana Ilmu Hukum, IGD Nengahwi Kegunawan ST, Sarjana Teknik Mesin, Ninyoman Ayu Praptirahayu SP, Sarjana Agribisnis, Komang Ardelia, Ristianti SAK, Sarjana Akutansi, Cokorde Istri Agung Putri Gitaloka SSI, Sarjana Matematika, Gede Sastradarmayasa, SKH, Sarjana Pendidikan Dokter Hewan, Natania Pusparaninur STP, Sarjana Teknologi Pangan, Felisa Amarabwono, Espar, Sarjana Pariwisata, Diki Zumara SIP, Sarjana Ilmu Politik, Daniluh Putu Ayu, Puspita Dewi SPI, Sarjana Manajemen Sumber Daya Perairan. Sukma Bali TV Sukma Bali ofici